Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, boleh minta puk tangannya dulu Oke ya Ya kenalin ya nama gue Arby, gue dari Depok Dan gue nih baru banget nikah abang-abang Baru banget, nih penghulunya masih disini Dan kalau ngomongin lingkungan gitu ya Lingkungan rumah tangga gue ini unik gitu Karena gue nih nikah sama komik juga gitu Cowok tapi Gue nikah sama komik juga gitu Nikah sama komik tuh enak gitu Mas kawinnya gampang Cuma materi solid 5 menit sama perangkat alat sholat Alhamdulillah tuh penghulunya standing applause Dan Tapi nikah sama komik tuh ada gak enaknya juga gitu Awalnya gitu ya gue pikir nikah sama komik tuh enak gitu Bisa nulis materi bareng Bisa kombut bareng Cuma karena istri gue ini pemarah Dia tuh di rumah marah-marah mulu gitu Setiap dia marah-marah gue tanya kan Kamu kenapa sih marah-marah mulu Udah marah-marah lagi gak ada lucunya Terus dia marah lagi Ya sabar dong ini kan masih premis Oh akhirnya kita kombut tuh Dan alhamdulillah Gue nih udah punya anak gitu Alhamdulillah gue udah punya anak Dan dulu istri gue gue hamilin dalam keadaan nyari punchline Makanya ya Gue ngerasa nih ya Anak gue nih kayaknya nanti bakal jadi komik juga gitu Karena Anak gue nih setiap gue kasih video Koko Melon Dia tuh gak mau Anak gue tuh lebih seneng nonton video Koko Ernest Sama Koko Erwin deng Dan Gue nih nemu perbedaan gitu Pasangan suami istri biasa Sama pasangan suami istri komik Kalau pasangan suami istri biasa Itu kalau mau tidur tuh pasti romantis Suaminya cium kening istrinya Terus bilang Selamat tidur ya sayang Ini karena gue komik Istri gue komik Kita nih kalau mau tidur teriak dulu Viva lakom tung baru tidur Dan kalau ngomongin soal politik gitu ya Politik di rumah tangga gue nih kecil gitu Kita nih paling sering berdebat Cuma gara-gara berebutan premis Makanya gue pernah tuh hampir cerai Gara-gara punchline gue dipake Dan sebelum nikah Gue nih pernah kerja di partai gitu Gue pernah kerja di partai Dan saat masuk partai tuh Waktu itu gue gampang banget gitu Katanya cuma harus tau spot tiang listrik kosong Buat nempel baliho katanya Dan yang paling penting katanya itu harus bisa Ngikat kawat yang kenceng Karena kalau kita masang baliho nih Kawatnya gak kenceng Itu malamnya dipasang Paginya udah ganti partai Hah Nama gue Arwee Assalamualaikum Amin Amin Terima kasih.